Jadi perbaikan faktor daya Faktor daya atau power factor correction Yaitu adalah Perbaikan faktor daya akan memperbesar atau meningkatkan Ketika nilai cos p mendekati nilai 1 Atau sudut theta akan mendekati sudut 0 Jadi kalau mau cos p nya bagus Maka cos p yang baik itu adalah 1 nilainya Atau sudut theta nya itu mendekati sudut 0 Sehingga rapat sekali nih Anta Q nya itu artinya Q nya itu makin kecil Nah misalkan kalau kita mempunyai segitiga daya Untuk arus lagging Kayak gambar di samping ini Secara grafik Kayak gambar di sini Maka Dijelaskan Q ini adalah daya reaktif sebenarnya Yaitu daya rugi-rugi Atau kalau tidak mau dibilang itu daya rugi-rugi Adalah daya yang sebaiknya diminimalisir atau diperkecil Sebanyak mungkin Nah maka Kalau misalnya Q nya diperkecil Maka daya tampak juga akan diperkecil Anda lihat nih Kalau nilai Q nya besar P nya sama Itu nilai S nya juga besar Nah kalau nilai Q nya kecil Nilai Q nya kecil Nilai Q nya kecil Maka nilai S nya juga mengecil Seperti itu ya Oke Jadi kalau yang kita inginkan kan nilai daya aktifnya ya Atau nilai P nya itu tidak berubah Yang kita inginkan tadi dari segitiga yang tadi itu adalah nilai Q nya yang berubah Karena nilai Q ini berkaitan dengan komponen L atau komponen C Nah oleh karena itu untuk meningkatkan faktor daya Komponen L dan komponen C Atau komponen C maksud saya Harus dipasang secara paralel Kenapa dia dipasang secara paralel? Karena tujuannya adalah untuk membuat nilai P yang tetap konstan ya Tetap konstan Maka dengan ilustrasi seperti di bawah ini Misalnya ini dipasang seperti ini gitu ya Ini dipasang secara apa ini? Secara seri ya Maka akan didapatkan nilai P sama dengan I kuadrat Nilai P ya atau daya aktifnya adalah I kuadrat R Atau I efektif kuadrat R ya I efektif kuadrat R gitu ya Dengan I efektif R itu sendiri adalah I efektif untuk bagian R ya Adalah V efektif dibagi R tambah J omega L ya V efektif dibagi R tambah J omega L Nah seperti itu Nah tadi kan jika komponen yang dipakai memperkecil Q Kan tadi kan ada R sama L yang seri kan ya Misalnya tadi kan Sehingga L ini sebagai daya reaktifnya kan Daya reaktifnya L ini Nah kalau kita ingin memperkecil nilai Q Maka kita perlu memberikan counternya Counternya Counter dari L yaitu C Karena kemarin Anda sudah belajar ya Bahwa L ini dengan C ini saling memperkecil Nah tetapi Jika misalnya C nya ini kita pasang secara paralel Ini Anda lihat ya Ini semuanya terpasang secara paralel Maka persamaannya menjadi seperti ini Ini kan persamaan P ya Persamaan P pun waktu DC pun ya I kuadrat R kan ya I kuadrat R Ini bukan hanya R ya Tapi Z ini sebenarnya Z ini ya Karena gabungan dari R C dan L Ya jadi I kuadrat Z sebenarnya Sehingga I efektif untuk bagian R adalah P efektif per R tambah J omega L dikurang seper omega C Nah Nah disini Anda sudah bisa lihat nih R tambah J omega L dikurang seper C omega C ini Itu dia akan memperkecil nilai P Ya Atau bukan memperkecil maksud saya merubah nilai P Lebih tepatnya merubah nilai P Sehingga yang kita tidak menginginkan kan nilai P itu berubah ya Kita tidak menginginkan nilai P itu berubah Nah maka untuk memperbaiki faktor daya Maka kita perlu memasang C ini secara paralel ya Secara paralel ya Secara paralel sehingga P nya tidak berubah Ya karena perbaikan faktor daya itu Tercapai apabila nilai P tetap Tetapi nilai Q nya yang berkurang seperti itu Nah jadi kalau komponen C ini misalnya dipasang secara paralel ya Ini Anda sudah lihat C nya dipasang paralel Sementara R sama L nya ini seri tetap ya Jadi C ini benar-benar digunakan untuk mengkompensasi daya reaktifnya Maka R sama L ini tetap dia tidak akan berubah Ini R tambah J omega L tetap nilai P nya itu Sehingga dalam semua kasus nilai P nya itu tidak akan berubah ya Tidak akan berubah Tetap nilai P nya itu adalah R tambah J omega L Nilai P nya itu R tambah J omega L Sehingga nilai P nya ini kalau R nya ini sama nilainya Itu P nya tidak akan berubah gitu ya Tidak akan berubah Nah dengan nilai P yang tetap dan penambahan komponensi tentunya akan memperkecil daya reaktif Ini kalau tadi secara matematis ya kita lihat Nah ini secara kita lihat secara grafis Ini secara grafis Jadi ini yang S awal ya atau daya semu atau daya tanpa awal Itu besar kan dengan nilai Q yang juga besar Ini nilai Q nya segini Nilai Q nya segini Nah ketika kita ingin mengecilkan nilai Q menjadi Q aksen Maka kita perlu memberikan Q double aksen untuk mengkompensasinya Nah ini kalau komponen C ini kan dia seperti ini gambarnya ya Seperti ini sehingga Q ini yang menjadi komponen C nya Q double aksen ini bukan Q aksen ya ini Q double aksen Sehingga ini Q double aksen ini Q aksen ya Sehingga nanti dia dari Q yang panjang ini Dia akan terkompensasi menjadi pendek Dihilangkan oleh yang C ini ya Sehingga menjadi Q aksen ini aja Nah Anda lihat nilai S nya yang awalnya sebesar ini Dikompensasi dengan nilai S aksen yang dari komponen C Sehingga menjadi S aksen yang pendek ini Sudutnya juga mengecil Sudutnya juga mengecil ya Sudutnya Anda lihat nih Dari yang awalnya S aksen Eh sorry S biasa Besar Dengan dikompensasi memberikan Q double aksen untuk ini Maka Q aksennya menjadi ke Kecil Sehingga syarat untuk memperbaiki faktor daya itu adalah Diperkecil sudutnya Dan diperkecil nilai daya reaktifnya Ya daya reaktifnya gitu ya Sehingga S nya ikut juga mengecil Nah sehingga untuk meningkatkan power faktor satu rangkaian E lagging melakukan yang menambahkan atau memparalelkan komponen C Seperti itu Nah kalau tadi kan kita berbicara arusnya lagging ya Atau tertinggal Jadi kalau lagging atau tertinggal Faktor daya itu dikompensasi dengan Memberikan daya Reaktif Yang dari komponen C Nah bagaimana kalau arusnya leading Ini arus leading seperti ini ya Arus leading Maka kita melakukannya dengan menambahkan atau memparalelkan komponen L Jadi kalau misalnya lagging Itu kita berikan komponen C Kalau misalnya lading Itu berikan komponen L Prosesnya sama kayak tadi ya Pokoknya kita ingin Dia itu dari daya reaktifnya yang besar Ini Q yang semua nih ya Q besar ini semua Dengan S yang juga besar Kita kecilkan Tapi nilai P tidak berubah Ini nilai P kan Kita kecilkan Sehingga nilai P tidak berubah Nah nilai S nya Yang awalnya panjang ini Menjadi S aksen ini Dengan memberikan counternya Atau S double aksennya seperti ini Seperti itu ya Sehingga nilai Q yang panjang ini Kita reduce Atau kita kecilkan Menjadi Q aksen saja Sehingga kalau Q nya menjadi kecil Sudutnya juga menjadi kecil Ini Q aksennya Tapi nilai P nya Setup Seperti itu Ingat ya Saya ulangi Kalau misalnya arusnya lagging Tadi kita berikan komponen C Kalau arusnya leading Kita berikan komponen L Seperti itu Nah ini ada contoh latihan ya Nah ini juga akan masuk ke dalam ujian ya Jadi nomor 95 ini masuk ke dalam ujian Contoh nih Faktor daya suatu beban yang telah dikoreksi Adalah 0,9 lagging Dengan cara penambahan 20 kpar kapasitor paralel Jika daya akhirnya adalah 185 kpa Ini daya berarti kalau kpa Berarti dia itu adalah daya semu ya Daya semu Ini adalah nilai kapasitornya Maka Tentukan segitiga daya sebelum diperbaiki Atau dikodeksi Jadi Anda disuruh nyari nilai Q Sebelum diperbaiki Dengan Anda mengetahui nilai Q aksen Ya Anda mengetahui nilai Q aksen Nah nilai Q aksen Anda cari dulu Ya Nilai Q aksennya Anda cari dulu Sorry Yang maksud saya yang Anda ketahui adalah nilai Q C ya Q C Nah Anda tahu nilai Q C Anda tidak mengetahui nilai Q Dan Anda tidak mengetahui nilai Q aksen Nah bagaimana caranya Caranya Anda harus mengetahui dulu nilai Q aksen Nah mencari nilai Q aksen Itu dengan cara Anda cari dulu nilai P nya Dan bisa juga Anda cari dulu nilai Q nya Nah untuk rumus mencari Q Adalah S dikali sin Theta Nah karena disini Q aksen Maka S nya pun adalah S aksen Nah sin nya sin Theta Nah sin Theta Kita harus tahu dulu berapa nilai Theta ya Nah Anda tahu nilainya adalah 0,9 lagging Dimana Theta nya adalah 26 derajat Nah cara mencarinya adalah ini Arcus Cos Theta Ya Arcus Cos Theta Sehingga nilai Theta ini didapatkan 26 derajat Ya Anda cari pakai kalkulator ya Arcus Cos Theta Sehingga Theta nya didapatkan 26 derajat Nah maka Anda bisa cari nilai P Nilai P itu adalah S aksen x Cos Theta Cos Theta Ya nilai S dikali Cos Theta Nah dimana nilai S itu adalah 185K Ya 185.000 ya ini maksudnya Cos 26 derajat Nah Anda sekalikan aja 185 x Cos 26 derajat Yaitu 166,5KW Atau 166,5KW Nah lalu Anda cari lagi nilai Q aksen Q aksen nya adalah S aksen x sin aksen S aksen x sin Theta Nah sehingga didapatkan nilainya adalah 185K sin Theta Dapatkanlah nilai Q nya adalah 81KVAR lagging Nah Anda sudah tahu nilai Q aksen Anda tahu nilai Q C Maka Anda bisa mencari nilai Q nya Berarti Q sama dengan Q C ditambah Q aksen Q dikali tambah Q aksen Sehingga dapatlah 81 tambah 20 Maka dulunya sebelumnya nilai Q aksen itu adalah 101 Sebelum ditambahkan Sebelum ditambahkan kapasitor yang diparalelkan Nah daya sama ya Karena kita kalau memperbaiki faktor daya Nilai P nya selalu sama Daya aktifnya sama Sehingga Anda bisa cari nilai S sebelum diperbaiki Anda bisa cari nilai S sebelum diperbaiki Yaitu nilainya adalah akar P kuadrat tambah Q kuadrat Ini kan segitiga ya Jadi akar P kuadrat tambah Q kuadrat Sama dengan 166,5K tambah 101 kuadrat K Diakarkan sehingga dapatlah nilai S sebelum diperbaiki adalah 194,6KVA Anda bisa lihat berarti nilai S nya lebih besar Sebelum diperbaiki daripada sesudah diperbaiki Seperti itu ya Nah ini contoh yang kedua ya Contoh yang kedua ini tuh adalah Yang akan keluar lagi ke soal terakhir ujian ya Ini soal terakhir ujian Sebuah sumber 60Hz ya Sebuah sumber 60Hz dengan P efektif 240V ya Disuplai oleh 4500V Berarti ini daya semuanya Sebelum diperbaiki Ke beban dengan faktor daya 0,75 lagi Tentukan besar paralel kapasitor untuk meningkatkan faktor daya ke 0,9 lagging dan 0,9 leading Jawabannya adalah Ini tau tadi nilai S nya adalah 4500VA ya Power faktornya cos theta nya sama dengan 0,75 lagging Sehingga theta nya Anda cari aja arkus Tangannya arkus cos nya ya Arkus cos 70,75 Dapatkanlah theta nya 41,4 Nah sehingga P nya Anda cari berarti S cos theta sama dengan 4500 x 0,75 sama dengan 33,75 watt Dan Q nya sebelum diperbaiki adalah S sin theta 4500 x sin 41,4 sama dengan 29,76 par lagging Nah ini ada kali aja Sin 41,5 ya Sin 41,5 ya berapa itu Sekitar pokoknya Sekitar 0, sekian ya Sehingga nanti dapatnya 29,76 par ya 0,25 ini kayaknya Kalau tidak salah sin 41 Gitu ya Nah ini contoh Dari segitiga daya perbaikan Yang diinginkan adalah 0,9 lagging Ingat ya Kalau lagging berarti QC nya itu bertindak sebagai pengurang dari daya reaktif Pengurang dari daya reaktif QC nya Nah dimana QC itu berarti pengurang daya reaktif ini Untuk sebagai 0,9 lagging Sehingga yang kita cari adalah QC nya ya QC nya Dan kita sudah tahu Nilai dari Q aksen dan Q nya ini ya Nah pertama kita cari dulu nilai Q aksen nya Kita sudah tahu tadi di depan kan Sudah kita cari berapa nilai daya aktif dan daya reaktifnya Gitu ya Nah kita cari dulu yang daya aktifnya Daya aktif kan rumusnya sama ya P tangan theta Sehingga theta nya kan kita tahu 26 derajat tadi dari depan ya Arkus tangan dari Arkus kosinus dari Berapa tadi Arkus kosinus dari 0,9 ya Arkus kosinus dari 0,9 Sehingga dapatlah theta nya tadi 26 derajat gitu ya Nah kita masukkan ke sini Tangan 26 derajat nya Dikalikan dengan daya aktifnya yang sudah kita cari di depan tadi 3375 Tangan 26 derajat Sehingga kita dapatlah nilai Q aksen nya Ya Q aksen itu yang mana ini disini ya Q aksen nya dapatlah nilainya adalah 1646 VAR Ya VAR lagging Nah kita juga nyari QC nya Berapa nilai dari daya kapasitornya ya Kapasitornya Nah daya dari kapasitor tentu saja Q besar Dikurang Q aksen kan Jadi Q besar itu adalah Q aksen ditambah Q C Ini anda bisa lihat kan ya Q aksen ditambah Q C Nah sehingga Q besar tadi Q besar tadi kita sudah tahu Q besar adalah Q C ditambah Q aksen Sehingga Q C nya adalah Q besar dikurang Q aksen nih Q besar dikurang Q aksen Sehingga 2976 tadi Q besar kita sudah tahu 2976 Dikurang 1646 Menjadilah 1330 VAR leading ya Untuk Q C nya Nah dari Q C ini Kita bisa mencari nilai X C nya Ya rumus umumnya adalah Q C sama dengan V kuadrat efektif dibagi X C Dimana X C nya ya tinggal anda balik ya Ini naik ke atas ini turun ke bawah kan Sehingga X C adalah V kuadrat efektif dibagi Q C Sehingga dapatlah 240 Tadi disoal nih ya 240 kuadrat dibagi 1330 Yang ini Sama dengan 43,3 43,3 Q X C nya Nah dari X C ini anda tahu Di pelajaran sebelumnya bahwa X C sama dengan seper Omega C Sehingga Dari nilai C C nya anda bisa tahu Ya anda bisa cari nilai C nya adalah Ini naik ke atas ya Ini naik ke atas ini turun ke bawah Jadi C sama dengan seper Omega X C Nah Omega Omega itu adalah 2 2 Ini 2 P F ya 2 P F Jadi Sebentar nih ke warna kuning Nah Jadi Omega itu adalah Ini Omega sama dengan 2 P F Yang mana F ini adalah frekuensi ya Nah di buku ini dipakai frekuensinya itu adalah 60 Hz ya 60 Hz Tapi di Indonesia Frekuensi kita anda sama-sama tahu adalah 50 cuma ya Nah itu Nah sehingga Tinggal anda masukkan 2 P Kali 60 X C X C yang tadi nilainya ada Seper 2 P kali 60 X C Sehingga anda dapatkan lah Nilai dari kapasitornya adalah 61,3 mikro parat 61,3 mikro parat Sehingga C nya adalah 61,3 mikro parat ini ditulis seperti ini Ya Begitu Nah untuk slide yang ini Slide yang ini itu Anda mencari 0,9 leading Nah kalau 0,9 leading Gambarnya itu kan seperti ini tadi ya Dibalik dia Dibalik Sehingga Q C nya itu menjadi Q besarnya ya Jadi Q C sama dengan Q Ditama Q aksen Seperti ini Eh sama aja sih Proses mencarinya sama seperti di depan Tadi Q aksen sama dengan P tangan teta ya Ini Q aksen sama dengan P tangan teta Sehingga didapatkan lah 3375 tadi Tan 26 sama dengan 1646 PAR lagging Sementara Q C nya Anda tinggal cari 29 Q besarnya Ditambah Q aksen kan 2976 ditambah 1645 ini Nah anda masukkan lagi ke rumus yang tadi V kuadrat efektif per X C Anda cari X C nya Sehingga dapatkan X C nya 12,5 Nah dari X C anda bisa cari C Ya X C sama dengan Seper Omega C ya Seper Omega C Dimana C nya adalah Seper Omega X C Omega tadi 2PF ya Sehingga didapatkan lah Nilai C nya adalah 212,2 mikro parat Sama ya Sama persis seperti yang Di sebelah proses Pengerjaannya Ya Nah perbaikan faktor daya Dapat menggunakan rumus Yang telah didapatkan Jika bebannya induktif Dengan memerlukan penambahan Komponensi yang dipasang paralel Dimana nilai reaktansi Setelah perbaikan faktor daya Atau X 1 Itu sama dengan R kuadrat tambah X kuadrat per R tangan cos Min 1 Atau Arcus cosinus PFC Ya PFC dikurang X Dimana X 1 nya adalah Reaktansi setelah perbaikan faktor daya Ya komponen C nya Ini nilai X komponen C Ingat ya Nilai X itu ada X komponen C Dan ada X komponen L Ya X komponen C Dan ada X komponen L Lalu R ini adalah nilai resistansi Sebelum perbaikan faktor daya X ini adalah nilai reaktansi Sebelum perbaikan faktor daya Yang X ini Ini setelah X 1 ini PFC adalah nilai perbaikan dari faktor dayanya Atau power factor setelah dikoreksi Atau correction Power factor correction PFC ini Ini PFC ya Nah dengan catatan Jika nilai PFC lagging Maka tangannya itu adalah bernilai positif Jika PFC leading Maka tangan Arcus cos Ini tangan sudutnya artinya ya Tangan sudutnya bernilai negatif Nah seperti itu Rumus cepatnya ya Rumus cepat yang digunakan untuk mendapatkan faktor dayanya Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Jadi ingat ujiannya ada dua tadi Yang Eh lima ya Soal-soal yang telah saya sampaikan Pada saat zoom meeting dan saat ini Terima kasih Selamat ujian